Alhamdulillah semua Alhamdulillah Hari ini saya bisa hadir disini Menggawangi Guar Budaya Mudah-mudahan Kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT Salawat serta salam Selalu tercurah untuk Junjunan kita Nabi besar kita Nabi penutup zaman Nabi Muhammad SAW Saya akan Menyapak dulu sebelumnya Sebelum Guar Budaya Dilangsungkan Di sebelah saya sudah ada Dede Kodel Dede Kodel ini juga adalah seniman Dan budayawan Yang Mu'alaf Di Nahdlatul Ulama Alhamdulillah Beliau Mu'alaf Begitupun dengan Kang Alek Pemain kecapruk ini Kalau kecapi saja hanya memainkan Kalau kecapruk itu sambil memainkan kecapi dan bicara ngawur itu kecapruk Kang Alek juga sama sebagai Mu'alaf di Jemaah Nadihin Kalau saya di NU kan oleh guru saya Mas Sastro Angatawi Jadi saat santri bernyanyi keliling itu Beliau membisikkan Ber NU dulu Biar ke surga Gitu Kata Mas Sastro Jadi Ya sudah kan guru saya Menyatakan seperti itu Ya sudah saya manut Seandainya pun nanti saya tidak jadi masuk surga Saya akan menarik sarungnya Mas Sastro Mas Pie janji ini kok ngapusi Oh iya lupa Baik terima kasih kepada Tuan rumah tentunya ke Pondok Pesantin Azizakiyah Dan keluarga besar Ada juga tentunya Pak Jangan Sakur Jangan lupa rumah saya sudah mulai jadi Jendela tolong dikirim Karena saya belanja jendela jadulnya ke beliau Betul Alhamdulillah Beberapa patromak Dan segala suatu lah ya Apa Cempor apa semua Saya sudah Oh pembukaannya Bang Bek Betul Bang Bek pembukaannya nanti sama senior ya Dari Panjung Oh siap Betul Saya sudah ngetek beberapa barang Yang baru kes itu baru jendela Selebihnya Mohon maaf Kenapa Saya mengikuti falsafah dari Kang Deni Oh iya kan Selama bisa nganjuk Nganjuklah Kang Deni Haidar Selama bisa nganjuk Nganjuk Maka saya laksanakan ilmu itu ke Ajangan Sakur Juga terima kasih kepada Ketua PBL Esbumi juga yang nanti akan hadir Kiai Haji Jadul Maulah Matur Suwan Mas Sudah hadir disini Kemudian ada Kiai Haji Abdullah Wong Ada Gus Astro Adi Kang Dias Nawaksara Ketua PCNU Kabupaten Bandung Hatur Nuhun Bapak dokter Kiai Haji Asep Jamaludin Kemudian Direktur Media Center kita Kang Iip Yang selalu direpotkan setiap hari Jumat Dr. Kiai Haji Asep Jamaludin Sudah Dr. Kiai Haji Faisal Fikri Hatur Nuhun Pisan Ketua Lesbumi Kabupaten Bandung Kang Dadan Madani Yang baru ngabarin ke saya acara hari ini Tiga hari kebelakang Maka saya repot untuk hari ini Karena jam dua saya harus sudah Juga menggawangi acara Namanya Hari Persatean Nasional Itu bentuk kritik Bahwa hari Persatuan Nasional Ternyata di Indonesia tidak bersatu Rupanya karena Barang dahar lebih bersatu Karena menyatu itu Dalam bahasa Sunda itu artinya Dahar Sementara menyatu dalam bahasa Indonesia Itu berarti bersatu Maka Lebih pantas menyatu dalam bahasa Sunda Karena buktinya lah menukar nyatu Maka lebih kenapa barengan Jadi makanya Pakai kata-kata Persatean Nasional Hari ini jam dua di Jalan Ambon nanti Di tempatnya PD Baik Kode Ketua Pelaksana Terima kasih Kang Sakur Asawori Ketua Lembaga Banom PCNU Ketua MWC Jajarannya Banom dan Lembaga Ketua Dan Ketua PCL S. Bumi Juga terima kasih Dari Majalengka, Bekasi, Bogor Juga ke Kasepuhan Sarang Tokoh Masyarakat Yang hadir hari ini Ada Pak Yoyon, Bahan Jum Santri dari Azakia Dan juga peserta yang lainnya Yang hadir hari ini Alhamdulillah Tadi Ada Dari Ketua PCNU Menyebutkan bahwa NU itu Bisa mecat Kepala Dinas Bisa mecat Camat Camat Cuma satu Tidak bisa mecat Pemajikan Wah nilai Maka saya teringat Almarhum Oh iya Turut berduka cita juga Untuk Pondok Pesanatun Al-Itifak Mang Haji Fuad Saya memanggilnya Mang Haji Fuad Beliau Berpesan Ketika saya Mondok disana Dan beliau Tidak pernah Memanggil saya Bebek B nya itu diganti Dengan M Saya tidak kuasa Untuk menyebutkannya Hari ini Hanya beliau Satu-satunya Yang memanggil saya Dengan nama itu Mau dipanggung Di forum apapun Pasti memanggilnya Selalu bayangkan Saya dipanggil seperti itu Oleh guru saya Saya manut Tidak jadi masalah Tapi kan saya tidak berani Membicara seperti itu Tapi Almarhum itu Dengan Dengan lantangnya Memang Manggil saya Nah murid saya Iya sih Saya Masam-masam aja Naik ke panggung Beliau berpesan Waduh Gimana caranya Tayamum Pak Kiyai Beda Tayamum yang mandi Dan akhirnya saya tanya Pak Kiyai Sudah Dapat ilmu itu Enggak Sekuring mah Ngan terdilakonan Saba bisian kunyai Jadi Itu Almarhum Luar biasa Ilmu yang Dibalik Candanya Almarhum Luar biasa sekali Dan Betapa indahnya Nahdlatul Ulama Para ulamanya Para Kiyainya Yang bercanda Padahal menyisipkan Keilmuan yang sangat tinggi Itulah budaya Yang ada di Nahdlatul Ulama Dan hari ini Alhamdulillah Ada orang-orang penting Yang akan saya ajak bicara Mohon maaf Jangan dilihat Jeleknya kursi ini Tapi vintage-nya Kursi ini Iya betul Ini Ini kuno loh Antik 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 Betul Ini barang antik Bahkan mahal Sebetulnya ini Walaupun tampak seperti ini Boleh lah nanti dikredit Selepas dari sini Dikredit lah Kang Deni Haidar itu kan Apa Nganjuk is my life Itu kan Peran pesantren Luar biasa sekali Bahkan Betapa banyaknya Keilmuan yang bisa diberikan Bersinggungan juga Dengan akulturasi budaya Bersinggungan pula Dengan nilai-nilai Kenusantaraan Bahkan Pesantren juga Menyumbangkan Tenaganya Dan nyawanya Untuk republik ini Bukan hanya Sekedal materinya Makanya tadi Berkhidmat Kenah Datul Ulama Itu bukan berarti Mencari uang Uang itu bonusnya Sebetulnya Nah Banyak teori Memang Islam masuk ke kita Dari Gujarat Dari Persia Dari teori Cina Dari teori Apapun itu Banyak ke kita Tapi biarkan itu Teori-teori Hatun Nuhun Pak Kadis Boleh pamit ya Tessawiyas Abdi Uningapisan Dines itu Memang banyak sekali Urusannya Bapak Ngurus rakyat Itu memang repot Menjadi Harus banyak acara Yang harus dihadiri Hatun Nuhun Tos Kado ngapan Hatun Nuhun Bisan Waalaikumsalam Warahmatullahi Padahal Abimuahnya Tidak pemerintahan Mau Mau wani Tapi nomor rekening atas Oh atas Amani Kan disebut Di Sparbud Kebupaten Bandung Sudah ada disini Kalau enggak ada Di Sparbud juga Ini acara Berlangsung aja Biasa Biasa aja Semangat Semangat Nah diin itu Ada Seperti halnya Guarbudaya Puasa hampir setahun Lanjut aja Mungkin dari Apa Kayi Jadul maulah Akan memikirkan Gimana nih Ketanya Guarbudaya Bisa terus Berlanjut Ya sudah lah Kalau bicara masalah Tentang Atun Nuh Teteh Alhamdulillah Tapi terus rumah tangga pun Tentang misalnya Ya takutnya ada Hari ini saya Bahagia pisan Bahasa kita akan campur Dengan bahasa Indonesia Di serang bahasa Sunda Hatun Nuh Ke Banser Banser tadi Bersama orang yang juga Tentu saya kagumi Dari tadi saya pengen banget Menghampiri beliau Tapi beliau banyak Bicara dengan tamu Ada penerima tamu Karena Kiprahnya Di dunia seni dan kebudayaan Bahkan di rumah pesantren Saya sampai membuka dulu Tadi malam literasinya Betapa perjalanan beliau Juga untuk Menjadi sosok seperti ini Perlu Perjuangan yang luar biasa Sejak mondoknya Dengan Sang Rama Luar biasa sekali Dan rasanya Bagi Les Bumi Bukan orang yang asing Sebetulnya Beliau adalah Kiai Haji Jadul Maula Ketua PB Les Bumi Haturnon Haturanan Memangga Jangan lupa Asbak Karena beliau Membawa rokoknya Kedepan Jadi Saya pun sudah Menyiapkan rokoknya Bersama Iya dong Nunggu dulu senior Senior Bawa rokok Kemudian Oh oke Maka saya langsung Minta ke penitian Sediakan asbak Yang vintage Kalau bisa asbaknya Jangan juga Berikutnya Saya punya narasumber Saya tidak suka Sepertinya Menyukur narasumber Dalam ilmu talk show Narasumber itu Berarti Tidak ada kedekatan Dibeda dengan tamu Ataupun dengan kawan Yang akan hadir Maka perbincangan Akan lebih enak Dibanding dengan narasumber Yang harus digalir Eh Dhani asbak Talk show dulu sebentar Ya oke Tinggal kubuk Oh Pak Kiai Barusan saya dapat Whatsapp ke Mas Astro Salam untuk Kawan-kawan yang hadir hari ini Karena dari Mas Astro Berikutnya ada Kiai Haji Iif Julkifli Yahya Dan beliau Sunda banget Karena pakai P Kalau Agak ke Arab-Araban Berarti pakai F Iif Julkifli Yahya Itu berarti Arab Nah beliau itu Sunda dan Nusantara sekali Iif Julkifli Yahya Itu mencerminkan Bahwa beliau Sangat mencintai Budayanya Beralkulturasi Antara Sunda dengan Arab Beralkulturasi Karena kan kalau Murni Arab pakai F Tidak ada bahasa Arab P Tidak ada Jadi Kang Iif Diganti menjadi Kang Iif Bahkan beliau adalah Nama yang Paling panjang Sebetulnya Kalau dituliskan Sebelas P Sebetulnya Ya kalau kan Ciji Hiji P Gitu Sebelas P Namanya Kang Iif Beliau Menuliskan Sejarah Bukunya Bahkan kemarin Buku dari Ajangan Tatar Sunda Bahkan Saya meminta Kepada beliau Saya pengen Beli Apa Pengen Beli buku itu Tapi Kang Iif Tidak bisa memenuhinya Karena beliau sendiri pun Beli Itu sebetulnya Padahal tujuan saya Kan pengen ada Diskon lah Setidaknya Tapi ternyata Beli aja ke toko buku Katanya Oh bisa Alhamdulillah Hari ini Kiai Haji Ibn Kibli Yahya Sebagai Direktur Media Center PWN Ujabar Yang mana Guar budaya pun Yang beliau Fasilitasi Haturan-huturan Dan haturanan Lagi Kang Iif Sebelum kita Ngobrol Kayaknya Nembang dululah Kasian mereka Disini Ngapain Harusnya kan Nembang Coba Ditampilkan Hujan Sandes Badat Culang Nung Kerim Sarang Ajang Nga Iyat Ate Arek pupulu Na Rumah Simma Ale Santri Kalongan Sandes Ira Borma Hukum Ngalak Berkat bangun bertopi bunga sangkan selama dunia akhirat Alhamdulillah sebuah lagu maha karya yang diciptakan oleh seorang seniman abal-abal siapa tuh Sony bebek Oh hehehe hehehe Hai hati-hati-hati ke para budayawan serang seniman serang para sesepuh nonoman paling kiri gitu senil-senil wuuh nggak ngopang sih ngang wajuk hidung-hidung tos feeling saya hari ini bahwa saya harus pakai baju hitam kartu ide karena memang dilemari nggak ada lagi selain warna baju bajunya hidung kalau ada hidung-hidung akhirnya Alhamdulillah ini dari 400 pertanyaan ya dirangkum menjadi enam masing-masing gitu dengan Pak Kang Dadan tuh selalu begitu Pak Kiai wuuh nulis dulu semua semuanya ditanyain pada saat syuting empat kali yang saya tanyain sebetulnya karena yang ini diulang-ulang sebetulnya tapi bicara tentang pesantren Pak Kiai mohon diterangkan dan juga sebetulnya adalah istilah pesantren pasantrenan pasantrian itu kan banyak juga orang yang tidak memahaminya khususnya orang-orang awam sebetulnya wah ini yang bawah 76 Pak Kiai ini waduh ini legend ini lejen iya bahwa satu apa hahaha hahaha enggak saya kalau kalau ke daerah Jawa memang bangsa bertemunya dengan banyak-banyak itu gitu loh 7 pengep 6-7 pengep teman-teman semua ya hadirin wal-hadirat beserta lawung budaya pada siang hari ini pertama dari pengurus lesbumi BCNU Kabupaten Bandung dan juga semua peserta Astawikrama dan juga teman-teman dari pengurus lesbumi Bogor Bekasi, Majalengka dan dari Padipokan-Padipokan ya Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati jadi terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini jadi begini ya Mas Soni nanti yang Sunda-Sunda Kang Ip ya siap Kang Ip jadi begini pesantren itu ini masih hangat diperbincangkan ya hangat diperbincangkan tapi pada umumnya itu mengacu kepada pengertian dari kata-kata sastra ya sastra-sastri itu artinya sastra itu artinya kitab suci jadi santri dari kata-kata sastri jadi santri itu artinya anak-anak orang-orang yang mengkaji kitab suci ya kitab-kitab yang merujuk kepada kitab sastra ya dulu di zaman dulu sastra itu mengacu kepada kitab-kitab keagamaan, kitab-kitab yang bersumber dari wahyu dan seterusnya kemudian digabung dengan kata-kata cantrik ya cantrik dalam budaya di Nusantra itu cantrik itu belajar kepada seorang yang lebih ahli secara langsung ya jadi kalau misalnya wayang ya di Jawa mau jadi dalang itu gak ada sekolahnya ya gak ada sekolahnya gak ada bukunya gitu tapi dia langsung ikut kepada dalang yang termana yang apa hidup di rumahnya membantu kehidupan sehari-harinya lalu ikut ke panggung natawa yang dan seterusnya lalu mendengarkan secara langsung itu namanya nyantrik ya nyantrik ya jadi cara-cara belajar secara langsung dengan keteladanan ya meneladani gurunya ya dengan melalui praktek ya melalui praktek nah gabungan dari sastri dengan cantri itulah yang kemudian menjadi kata-kata santri ya tempat belajar lalu tempatnya namanya pesantren ya tempat lokasi pertemuan antara guru dengan santri itu kiai dengan santri itu jadi pesantren ya tempat santri belajar nah karena itulah sebetulnya sejarah pesantren di Nusantra ini melanjutkan ya pola-pola pendidikan yang sudah ada lebih dulu sudah lama ya jadi bentuknya asrama ya ada padepokan ya ada peguron ya ada dulu wilayah desa itu kabuyutan ya lurah gitu itu sebetulnya sama pola pendidikan pengajaran yang sumber-sumbernya dari kitab-kitab suci lalu pola pengajarannya melalui keteladanan ya kehidupan langsung dalam kehidupan sehari sehingga kehidupan di seluruh wilayah dusun, wilayah desa gitu ya itu sebetulnya suasana adalah suasana pendidikan saling-saling belajar itu nah kemudian pola ini dilanjutkan oleh para wali suama ketika beliau-beliau mengajarkan agama Islam di sini ya beberapa naskah-naskah kuno dari peninggalan asrama dahulu itu juga masih dilanjutkan oleh para wali lalu diadaptasi lalu juga kemudian dipertemukan dengan kitab-kitab dari timur tengah tradisi itu ya dan inilah kemudian terjadi apa akulturasi budaya ya pertemuan karena ternyata yang memang baik ya masih bisa dilanjutkan ya dilanjutkan gitu yang perlu dimasuki hal-hal baru dari acara Islam dimasukin ya itu kemudian muncullah nilai-nilai yang oleh Gus Dur disebut nilai-nilai yang paling Indonesia yaitu apa menjaga yang lama yang baik ya dan menciptakan hal baru yang lebih baik ya itulah nilai-nilai yang berkembang di tengah kenahan masyarakat kita dan ini menjadi bawah sadar bangsa Indonesia adalah itu menjaga yang lama yang baik dan menciptakan hal baru yang lebih baik luar biasa ini pemaparannya jadi jelas sekali ya bahwa kata-kata pesantren itu sendiri pun adalah asli dari anggapan nusantara sekali nah Islam yang notabene masuknya dari luar nusantara ini juga akhirnya menggunakan kata pesantren itu gimana tuh Pak Kiai sehingga pendidikan Islam harus menggunakan kata-kata pesantren ya karena kan para ulama dulu itu filosofinya filosofi lebah lebah itu kalau hinggap di suatu dahan itu enggak membuat dahan itu patah dan yang keluar dari lebah adalah madu yang bermanfaat mengobati jadi para ulama dulu ketika berdakwah ke satu wilayah itu enggak membuat budaya, bahasa, tradisi, tempat itu menjadi rusak dan sejauh mungkin ajaran yang dibawakan itu betul-betul ingin membawa rahmat membawa manfaat, itulah filosofi lebah sehingga lalu istilah-istilah, bahasa-bahasa, ungkapan-ungkapan ya mungkin bahkan ajaran-ajaran yang dulu sudah ada, sudah mapan dan itu baik itu malah dilanjutkan ini betapa hebatnya para ulama kita yang terdapat kalau di Tatar Sunda sendiri pesantren itu mulai dari daerah mana nih karena kan jangan bicara Bandung kalau Bandung itu sebetulnya kan dalam sejarahnya jangan pernah mengaku asli orang Bandung namun asli orang Bandung pasti keturunan impun keturunan lauk gitu kan karena Bandung itu kan danau purba danau purba artinya kan pasti di luar-luar Bandung itu kalau di Jawa Barat ya, di Sunda ya betul, lihat aja di sejarah Bandung geologi dan segala satunya itu Bandung itu ceku danau purba ini namun orang ngaku sama asli Bandung ngerti orang bandung turunan-nawan berarti burui ya iya kan tapi burui nah itu dia makanya silahkan digentosnya lah kalau digentos MC nah oke eh pak micnya oh micnya pak di jelas itu baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi jadi ini pertanyaannya kurang pas Kang Suni kurang pas kurang pas mungkin saya akan ini dulu ya flashback dulu lah flashback ya baik coba saya tanya untuk menguji ya orang Sunda itu bisa diuji apakah dia beratakan pesantin atau budayawan ini Kang Suni ya kan kita buktikan saya naik kompetensi mal ya iya Kang Suni punya gak perasaan kebencian pada orang Jawa ayatnya dalam hati kecil ya mewarisi itu tidak tidak wah beti santai itu menjelaskan ya kalau disini kalau yang dari kelompok budayawan mungkin ada ya entah itu bubat entah itu terutama yang perang bubat ya yang kemudian selalu di kisah ulang sebagai bibit asal mula kebencian atau permusuhan lah Sunda dan Jawa dan itu celakanya dipercaya secara politik sampai kemudian ada perdamaian waktu gubernur heriawan dan kemudian bertemu dengan Sultan ketemu jadi di Jogja dibuat jalan Siliwangi dan disini dibuat jalan Hayamuruk ya jalan Hayamuruk asalulah jalan Gajah Mada tetap ada nah itu sebetulnya itu nanti ada kait mengait ya nah itu satu sisi kemudian di sisi lain kenapa kemudian saya tanya kalau dari kalangan pesantren itu tidak akan ada kebencian karena kita diislamkan oleh Jawa diislamkan oleh Mataram jadi ketika Sultan Agung yang ingat pelajaran IPS silahkan nanti tahunnya ya tahun tahun berapa Sultan Agung pertama kali menyerang Batavia saya fisika itu Sultan Agung menyerang Batavia ketika Batavia kalah Sultan Agung itu menyerang pada saat sekarang pusat sudah menjadi distrok semuanya nah itu karena untuk karena untuk kebutuhan logistik perjalanan dari Mataram yang lewat darat ke Batavia maka kemudian didudukilah wilayah bekas kerajaan perjajaran ini sehingga akhirnya ada di kekuasaan Mataram nah beliau juga kemudian mengutus karena Mataram ini adalah kerajaan islam Matipas jadi lu bisa menjelaskan lebih jauh soal itu maka beliau juga mengutus para ulama untuk mengislamkan Tanah Sunda ini salah satu yang paling kita kenal adalah Syahabdul Muhyid pemijahan yang itu saya ikuti Kang Soni walaupun tarekatnya saya tidak ikuti tapi salah satu apa saat masuk ke pemijahan itu saya ikuti coba kalau mau masuk ke buah pemijahan disitu ada larangan nah itu satu-satunya ajaran Syahabdul Muhyid yang saya ikuti larangannya apa? kan yang lain mungkin belum tahu ini apalagi dua orang tidak boleh melotok nah tidak boleh melotok ya kan mau berdoa mau berkhidmat sebetulnya kan make sense sebetulnya nah jadi kemudian setelah terjadi apa perang Jawa kemudian ada perpecahan di wilayah Mataram nah VOC muncul sebagai penengah dan wilayah bagian barat ini kemudian menjadi kompensasi setelah perjanjian Giyanti nah si VOC-nya bangkut lalu dialihkan kekuasaannya kepada Hindia Belanda sejak itulah kita di apa dibawah Hindia Belanda nah para pemimpin Hindia Belanda ini ingin cepat merubah mindset orang Sunda ini yang sudah diislamkan oleh Mataram supaya eh orang Jawa tidak sehingga sejumlah tokohnya antara misalnya KF Heller itu dia menulis perbedaan budaya Sunda dan Jawa Sunda begini Jawa begini sehingga muncul diwacanakan bahwa Sunda dan Jawa itu beda kepentingan Hindia Belanda waktu itu adalah bagaimana si orang Sunda ini dengan cepat taat kepada pemerintah Hindia Belanda nah salah satu cara yang mereka ambil karena pada waktu itu Sunda semuanya sudah saya tidak tahu persentasenya karena waktu itu belum disurvey belum ada Alphara belum ada belum ada LSI nah tapi waktu itu yang digunakan yang digunakan adalah huruf Arab Pagon Pagon menggunakan bahasa Sunda dan Jawa jadi ada yang pakai bahasa Jawa ada yang pakai bahasa Sunda tetapi di dalam Pagon sehingga kalau di dalam Pagon kembali ke nama saya tidak ada bedanya antara F dan P itu cuma cara bacanya saja F dan B itu sekarang bacanya iya hurufnya kan sama saja itu nah kemudian masuklah kebijakan Hindia Belanda yang diinisiasi oleh kalau orang Garut menyebutnya Tuan Holler karena Frederick Holler dia kemudian memberikan satu garis pembatas sejak saat ini penggunaan Pagon untuk kepentingan pemerintahan dihapuskan kemudian diganti dengan Latin nah karena mengikuti Latin itulah ada P dan F jadi masalah hal nama saya berarti penaman berkaitan dengan sejarah itu iya betul jangan-jangan sepanjang ini menceritakan itu tujuannya adalah karalifikasi tentang nama ya ya dan kan indolnya itu itu sebetulnya jadi kalau kapan sejak kapan pesanteng ada di Sunda ya sejak Islam dibawa matalan ke sini pertanyaannya yang maksud saya pertanyaannya kurang tepat itu adalah sejak kapan pesanteng di Sunda menggunakan ngalogat kitab dengan bahasa Sunda nah itu sebetulnya tolong produser diganti karena apa karena itu menandakan satu apa ya katakanlah kesadaran budaya kesadaran budaya sejauh yang saya teliti yang saya dapatkan pertama kali itu tahun 1910 yaitu ketika mama gedong pulang dari Mekah dia melanjutkan ayah handanya dan kakeknya di pesantren suka miskin kemudian dia berpikir ya ayah orang Sunda jengan santrina orang Sunda ngomongna makanya bahasa Sunda nah mah itu makanya jadi dia sebetulnya alasannya mungkin lebih praktis ya lebih logis sehingga mulai itu dia beristihat beliau memulai tradisi ngalogat Sunda kemudian beliau punya santri-santi banyak antara lain namanya Zainal Mustafa nah Zainal Mustafa ini santri kelana dia dari apa santrinya mama Sabandi yang dia pulang lagi dia ngaji itu ngaji di Cilengah kemana lagi ngaji ke Suka Miskin balik lagi ke Cilengah ngaji ke Suka aja di Gaut balik lagi ke Cilengah nah pengalaman di Suka Miskin itu rupanya kalau saya bikin kronologinya dia sampaikan ke mama Sabandi dia di Bandung yang aneh ngalogat ke Sunat maka kemudian Zainal Mustafa Ruhiat Ajingan Ruhiat Cipasung kemudian Ajingan Dahlanti Cawulang ini ngulik bahasa ngalogat Sunat itu walaupun mama Sabandi sendiri di Cilengah waktu dia menggunakan Jawa oke berarti mohon maaf memotong berarti ngalogat dengan Sunda itu adalah justru dari Bandung sejauh yang saya tahu itu dimulai dari Mama Gedong baru ke itu disebarkan sebetulnya yang lebih dulu adalah Kizinal Mustafa tahun 27 yang memulai dan tradisi ngalogat Suka Mana itu sangat dikenal tapi kemudian karena beliau wafat dalam perlawanan tahun 44 sehingga yang lebih dikenal sebagai penyebar ngalogat Sunda itu Cipasun oke yang membuka pesenten sejak tahun 1931 dan ada ciri khas semua alumni apa semua alumni Cipasun itu menggunakan ngalogat Sunda nah kemudian ada ciri yang lain lagi yang menggunakan ngalogat Sunda waktu itu selain alumni Cipasun atau alumni Suka Mana itu pasti NU nah jadi ini menjadi ciri khas pada waktu itu kalau Kang Suni tahu di sejumlah pesantin sekarang yang di Sunda yang menggunakan bahasa Jawa masih ada ya luar biasa ini sejarah buat para santris sudah bisa menangkap dari semua obrolan ini dibalik sesirian harus ada sesirin sabunyerin yang memang bisa diambil itu bagian daripada kenapa huruf pegon itu sampai dilengkapkan itu saya mengerti kenapa karena kalau kita belajar huruf pegon gak bisa ngomongkan itu pego pake n pegon bukan pego seniman itu memang bagiannya salah gak apa-apa kalau saya kan bukan seniman hos kenapa aja hos hos makanya di NU juga ada namanya Kiai hos Kiai yang selalu membawakan acara Kiai hos ini kembali ke Pak Kiai jadul sebetulnya apa sih nilai unik dari kebudayaan pesantren yang tentunya juga bisa menjadi sebuah ciri khas bahwa Indonesia itu memang seperti ini tentang pola pendidikannya di lingkungan pesantren sehingga mengambil nilai-nilai bahkan tidak bertabrakan dengan kebudayaan-kebudayaan yang sudah hadir duluan di Nusantara ya jadi yang diajarkan di pesantren nilai-nilai jelas nilai-nil Islam Islam ahlu sunnah wal jamaah yang sebagaimana diajar oleh Nabi lalu para sahabat-sahabatnya dan banyak cerita-cerita di naskah-naskah itu kan para sahabat juga berdakwah di Nusantara dilengkapi para ulama-ulama dan secara sistematis yang kemudian mainstream dominan disini adalah ajaran ahlu sunnah wal jamaah kemudian inti dari ahlu sunnah jamaah itu menarik di Nusantara itu karena begini jadi aliran tawahid akidah fekeh tasawuf itu menjadi satu kesatuan sehingga pendekatannya itu nilai-nilainya itu toleransi terus dia beroran pada keadilan perdamaian dan seterusnya itu karena nilai-nilai tasawufnya ini dominan sehingga perbedaan maghab misalnya kalau di timur tengahnya itu menjadi benturan disini bisa bisa sama-sama diakui di sejajar itu karena nilai-nilai tasawuf itu nah nilai-nilai tasawuf ini pula yang kemudian bisa menjadi dasar para ulama para kiai ajangan di pesantaran itu menyatu dengan budaya setempat karena melihatnya itu sebagai tasawuf jadi pendidikan untuk memperhalus budi-bukerti manusia membentuk ahlaknya membentuk perilakunya yang sampai mana tadi itu ya saya juga sampai nilai-nilai jadi utuh keilmuannya itu utuh keilmuannya dari segi teologinya dari segi keyakinan pada Tuhannya cara mengetahuinya Tuhan lalu mengenal kekehnya cara pribada cara muamalah sama cara menata hatinya itu menjadi utuh itu menjadi satu satu kesatuan yang membentuk kepribadian pesantren dan berkenanya pesantren menciptakan pribadi-pribadi yang adil yang tapi juga toleran harmoni menjaga sikap yang tawasutnya itu sikap tengah hari ini terjemahkan moderat tapi tawasut itu sebetulnya kayak menjadi wasit menjadi wasit itu ikut main di tengah-tengah tapi orientasinya bukan menang kalah tapi menjaga supaya aturan main ini di harmoni tegakkan dan setiap yang ikut main itu menjaga sportifitasnya menjaga satu integritas pribadinya jadi sehingga aturan main di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu betul-betul berdasarkan hukum yang berlaku konstitusi yang ada tapi juga dengan akhlak perilaku yang benar semata-mata bukan untuk menang dan kalahnya tapi meninggikan martapat manusianya itu nah itu sikap tawasut sebetulnya di tengah-tengah itu seperti itu jadi itulah nilai-nilai pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak dulu sampai sepertinya hari ini luar biasa sekali tawasut itu menjadi harusnya bagian yang juga sangat diabadikan ya di lingkungan pesantren bahkan diabadikan oleh dunia olahraga tadi kan wasit gitu ya tapi jarang disebut tawasut ya menjadi wasit wasit namanya betul nah sebelum ke Kang Iif di lingkungan pesantren ada sepak bola api bahkan saya waktu di bumi ayu saya disuruh sama Mas Sastro masuk ke tumbukan batu-bata yang dibakar saya bilang saya belum dapat ilmunya jadi yang dimasukin disana para banser banser dibakar kemudian banyak dibakar di dalam kebaran api yang ada batu-batanya gitu saya bilang ke Mas Sastro pas mendingan ayam kalau Mas Sastro keluar lagi kan masih tetap mentah kalau ayam keluar langsung makan-makan Mas Sastro ketawa aja tapi yang ingin saya tanyakan adalah ada beberapa kebudayaan yang juga diabadikan oleh pesantren yang menurut orang awam yang tidak mengetahui kadugalan ilmu-ilmu wah itu ilmunya dari mana Rosul tidak mencontohkan dengan ilmu-ilmu ada yang sambil bawa yang mungkin seperti debus dan apa nah itu sebetulnya seperti apa dari sisi dari sisi kebudayaan dan juga diabadikan di pesantren ilmu-ilmu kanuragan ilmu kesaktian itu memang ilmu yang di Nusantren itu satu yang kuno tapi dalam tabisi pesantren itu kan bagian dari pesantren mengenal mujizat jadi para nabi-nabi itu juga mempunyai kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk karena sebagai misi untuk dakwahnya itu para wali punya karoma jadi ilmu-ilmu seperti itu pesantren diturunkan dari ilmu karomanya para wali kalau ada ilmu hikmah jadi itu tetap ada sanatnya kepada para ulama-ulama para nabi-nabi itu ada kisah-kisah sahabat-sahabat nabi ikut peran badar misalnya di pedang tidak mempunyai itu ada kisah-kisah sejak zaman nabi itu ada jadi rambutnya nabi jatuh disimpan jadi jimat setiap setiap bangsa mempunyai mempunyai apa karifan lokal nilai-nilai itu di islam itu kemudian dimasukkan di ilmu karomah ilmu hikmah itu sebetulnya di bagian dari penutasawo tidak berseberangan tradisi apa yang tadi itu dupus ya dupus itu kan asalnya diajarkan oleh ulama-ulama toreko ulama-ulama toreko untuk menguji apakah santri itu taat percaya kepada gurunya atau tidak yakin kepada gurunya atau tidak dan ajaran gurunya itu ada tawakal kepada Allah di kirinya itu sampai kepada tawakal atau enggak itu ujiannya melalui prateks seperti itu yakin kepada ajaran gurunya dan yakin ajaran gurunya itu tawakal kepada Allah itu bagian dari ujian dan kalau berdasarkan kita bersandar pada kekuasaan Allah tidak ada yang tidak mungkin betul apa sih perjalanan Kang Ip dalam menuliskan sejarah-sejarah juga mungkin ada kisah-kisah unik memang khas banget pesantren di Sunda yang bersinggungan juga dengan kebudayanya Kang Ip ya yang apa secara umum kan kiblat pesantren tetap kawetan tetap kawetan jadi di dalam satu catatan DKA di Winata itu salah satu tokoh pendidikan yang mendirikan Pak Guiban Pasuntan tahun 13 ya pesantren itu kawetan ya katermas kasih dosa mo gitu ya memang secara umum sama saja cuma sejak apa menggunakan bahasa Sunda itu kemudian ada semacam ciri khas ya ada semacam ciri khas kemudian kalau Kang Soni ke beberapa pesantren mungkin di wilayah Sukabumi Cianjir itu kalau Ngabandungan Ngalogat itu siga nembang mungkin disini ada yang bisa mencontohkan jadi kayak nembang mas apa lupa sih apa nama ada ada naskahnya itu lah ya artinya cara dia membacakan menajemahkan kitabnya itu kemudian ada ada ini masing-masing punya cengkoknya punya cengkoknya sendiri dan itu menjadi menyenangkan kalau secara umum karena sumber pengetahuannya itu sama kitab-kitab yang dikajinya juga sama ya sebetulnya tidak ada tidak ada perbedaan yang yang berarti nah kemudian mungkin yang sekarang sedang menjadi apa menjadi tantangan ya bagi pesantren-pesantren di Sunda di Jawa Barat adalah belum banyaknya muncul istilah mungkin bahasa terjemahannya itu pesantren luhur kalau bahasa Arabnya Amahat Ali jadi ini belum banyak bermunculan walaupun memang di sejumlah pesantren di Jawa Barat ini ada yang khusus misalnya Kang Soni ya pesantren itu hanya ngaji itu dalam apa per tiga bulanan jadi orang itu datang ke situ hanya untuk tiga bulan saja misalnya menghatamkan Jamrul Jawami kemudian atau yang mau mengulang lagi apa Sarah Alfiah dan lain-lain itu tiga bulan kemudian dia kemana lagi kemana lagi masih ada kalau saya perhatikan walaupun riset saya sudah lama ya 2010an tapi ini sekarang masih ada dan yang ini cukup membanggakan juga mas walaupun Jawa Barat ini yang paling banyak sekali kena imbas nasionalisasi dalam artian yang awal-awal mendirikan sekolah sekolah-sekolah masuk di Cipasung tahun 50-an ya 50-an sudah mendirikan sekolah yang kemudian alasannya keelihian Cipasung nah ini nanti kaitannya dengan kemarin ucapannya Pak Menak itu Kementerian Agama kita memang memperjuangkan bangsa Indonesia keterwakilan pesantren di dalam perjuangan bangsa ini ada di kemantian agama lamun santri ayat sekolah bakal diusian pusat kantor semuanya kayak cena naib itu bisa ngaji kemenak itu bisa ngaji nah makanya kemudian pesantren-pesantren buka sekolah memang dulu simpel supaya kementerian agama tidak diisi orang lain yang tidak bisa ngaji jadi kalau ada bahasa hadiah buat NU itu agak pantas lah ada ada salurannya ada memang ada jadi nah sekarang ternyata atau ulah etah hungkul nah makanya bidang-bidang lain juga sudah bisa dimasuki oleh santri nah ini semakin berkembang tapi di tengah perkembangan pesantren dengan sekolah-sekolahnya yang semakin canggih masih ada di kita itu pesantren salaf masih ya salaf ya bukan salafi ya salaf enggak pakai i karena artinya beda nah ini banyak yang sangat tekun tapi terus terang memang yang salah satu yang paling besar salah satu yang paling besar itu adalah santren salaf itu santren Mirtawal Uda di Manonjaya waktu saya riset itu cabangnya baru 800 betul tahun 2011 katanya tiap alumni itu sudah boleh menggunakan nama itu emang harus oh nah tetapi sekarang itu sudah lebih dari 2000 jadi Mirtawal Uda nomor sekian gitu kan nah jadi itu apa dan setiap pembukaan pesantren baru itu bentuknya pesantren salaf nah kalau pesan-pesantren yang lain tentu seperti Cipasung atau Sukamanah cabangnya juga banyak cuma enggak pakai nomor oh enggak pakai nomor dan namanya beda-beda oke itu apa itu juga bentuk keunikan dari ya alumni-nya boleh seperti apa keluarganya boleh mendirikan juga tapi dengan penamaan yang berbeda itu beda-beda ya beda-beda bahkan waktu di Miftahul Huda itu kita berkunjung ke sana bahwa alat musik tidak diperbolehkan tapi di sebelahnya ada Miftahul Huda yang nomor berapa itu boleh jadi kita bergeser bergeser 4 kilo waktu itu di Miftahul Huda walaupun diizinkan tapi minus 1 waktu itu jadi memang kita tetap menghormati di situ jadi Kangib waktu kita santri bernyanyi ke sana alat musiknya gak ada tapi keluar melalui minus 1 Kendra Malik tetap bernyanyi tapi tidak menggunakan tidak memajang alat musik artinya itu betapa saling menghargainya kita itu Kangib kalau kalau soal saling kenapa pesantren begitu kuat dalam menghargai perbedaan nanti Pak Kijudur yang akan menjelaskan apa itu pesantren begitu seterbuka itu jadi kalau orang lain menganggap sekarang NU misalnya jadwal muktamanya belum jelas wah ini akan NU akan kacau itu biasa saja sebetulnya karena di dalam kehidupan sehari-hari santri itu kalau ngaji jangankan Fikih yang memang itu Fihih Kowolani itu ini ada dua pendapat bahkan kalau hukum itu kadang tiga misalnya hukum bank itu ada halal ada haram ada makrum makanya kalau ahli Fikih itu Kang Soni kalau Kang Soni tanya Pak Kijudur kalau hukumnya ini apa mau milih yang mana mau halal jadi ada ada pilihan-pilihan pilihan-pilihan nah itu yang kemudian para santri sangat terbiasa dengan kehidupan yang demokrasi demokratis ya tapi mungkin Mas Jadul bisa menjelaskan lebih jauh kenapa perbedaan itu begitu biasa di lingkungan dengan pesantren ini saya pengen ke Mas Jadul sebelum bertanya tentang keterbukaan dan kebangsaan dan perbedaan yang ada di pesantren yang diajarkan di pesantren tahun 90-an ketika saya masih muda dan sekarang pun saya masih muda muda dong ada ada sebuah stigma yang tidak enak ke lingkungan pesantren contoh sederhana gini ketika seorang anak nakal maka muncul kata-kata dari orang tua di pesantren jenis ya nah kemudian muncul lagi ketika berkaitan dengan apa ya perbuatan anak-anak memang dianggap tidak sesuai dengan dengan pendidikan umum dan segala sesuatunya pasti seolah-olah pesantren itu dianggap sebagai sebuah punishment oh pesantren di pesantren maka ketika anak-anak tidak ada keinginan dari diri sendiri untuk pesantren karena mindsetnya pesantren itu adalah hukuman dari orang tua itu sejarahnya seperti apa Mas Jadul boleh diterangkan karena waktu itu santer sekali tahun 90-an itu masih pesantren siap itu langsung jadi mendadak baik itu apa yang terjadi fenomena seperti itu itu akarnya kan jadi gini ya nanti keseluruhan keilmuan pesantren itu ya tadi ya ada gida, syariah, tasawuf itu itu ujungnya untuk apa membentuk manusia oke membentuk manusia sempurna dan ganti manusia jadi dulu misalnya kalau kei muhid muzajih ya santri generasi awal yang ikut masuk ke dalam nahudatul ulama misalnya itu niatnya itu memperbaiki diri oke niatnya memperbaiki diri itu karena apa karena para ulama itu para kei pesantren itu memang tugasnya itu ya membentuk manusia ya bengkel akhlak dan berlaku manusia dan karena itu kemudian beliau itu mempunyai kearifan untuk lalu melihat setiap santri setiap apa itu mungkin punya punya bakat punya arah punya ini yang sendiri-sendiri yang sehingga tidak ada dulu gaya itu tidak mengukur setiap santri itu dengan satu kurikulum yang jelas kalau gak menguasai ini berarti gak boleh ya gak ada itu ya karena ya ada kurikulum ada pelajaran tapi santri kalau belum menguasai ini gaya itu mungkin bidangnya bukan di disini jadi ada sisi-sisi kemanusiaan yang kemudian diapresiasi di di dunggung sehingga santri nakal pun kemudian tetap dia itu karena dia niatnya dibawa orang untuk dibenerin tetap diterima nah akhirnya kemudian muncul karena kebaikan keterbukaan santri itu lalu menjadi menjadi apa semacam stigma gitu kemudian dengan dunia sekolah di luar akhirnya pesantren mendapatkan input santri-santri yang nakadal dan takutin kalau ada orang stress orang gila narkoba narkoba kemudian orang dah dibawa ke pesantren tapi perkembangan hari ini kan pesantren sudah banyak mengalami perubahan tidak tidak hanya ada situasi yang sudah berubah akhirnya pesantren juga menentukan standar tersendiri untuk input dari santri ini bagian dari dinamika zaman nah ini proses ini bagian dari proses sejarahnya kenapa disebut subkultur sebetulnya bahwa pesantren itu sudah menjadi bagian subkultur di Indonesia nah gini pengertian subkultur itu dulu yang memunculkan Gustur tahun 70-an 70-an Gustur menulis tulisan sesai panjang judulnya pesantren sebagai subkultur itu tujuannya begini sebetulnya waktu itu tahun 70-an itu negara itu orang baru itu ada agenda modernisasi yang sangat dirancang sedemikian deras dan akan mengambil aktor-aktornya siapa kelompok-kelompok yang akan diajak oleh gerbong modernisasi yang mau jalan itu nah Gustur lalu memunculkan tulisan bahkan katanya dikerucutkan menjadi westernisasi nah Gustur memunculkan pesantren subkultur untuk menunjukkan eksistensi pesantren dalam kacamata kajian modernis waktu itu yang namanya pesantren itu orang kuno tradisional yang sudah yang sudah layaknya ditinggalkan oleh zaman nah Gustur memunculkan itu mengungkapkan nilai-nilai yang ada itu jadi subkultur dari keseluruhan masyarakat perkembangan masyarakat yang terjadi tapi itu konteknya modernisasi modernisasi nah kalau kita lihat sejarah kebelakang sebetulnya istilah kebudayaan istilah kebudayaan itu adalah ilmunya pesantren dulu kebudayaan ini yang berbeda dengan kultur kalau kultur ini istilah barat konsep konsep barat itu yang muncul abad 19 karena mereka kolonialisme muncul dengan orang kelompok-kelompok lain lalu mereka menciptakan kata-kata kultur nah di Nusantara di Indonesia ini kata-kata Buddha sudah jauh lama nah ini harus kita bedakan era era sebelumnya sebenarnya pesantren tidak hanya menjadi subkultur tapi menjadi satu mainstream pembentuk identitas kebudayaan bahkan center of kultur harusnya dulu tadi di Pak Kiai siapa asap ya jangan lupa dia mengatakan Sunda itu Islam Islam itu Sunda itu tidak hanya di Sunda di Jawa juga ada ungkapan gitu Islam itu Jawa Jawa itu Islam di Minang Kabo ada ungkapan itu Islam itu Minang Minang itu Islam di Aceh juga ada begitu ini kan artinya begini ya artinya agamanya Islam Budaya Minangnya Budayanya Minang agamanya Islam Budayanya Sunda agamanya Islam Budayanya Jawa jadi ada kesepakatan itu kemudian Islam jadi kekuatan yang membentuk kembali Budaya Sunda Budaya Jawa Budaya Minang untuk menemukan puncak pencapaian kebudayaannya itu sehingga muncul kekuatan-kekuatan melalui kesultanan-kesultanan itu menjadi puncak apa ya ekspresi budayanya melalui tatanan negaraannya melalui adat istiadatnya melalui keseniaknya melalui apa itu kemudian itu nilai-nilai Islam yang menggerakkan memunculkan jati diri kebudayaan itu betapa sulitnya orang padahal dengan sebegitu mudahnya untuk memahami Islam Nusantara sebetulnya dengan sebegitu saya sudah mengerti bahwa oh itu ya Islam Nusantara orang selalu berpikir tentang munculnya sekte munculnya agama baru sebelum dijawab oleh kedua orang penting ini karena mereka harus istirahat harus minum dulu harus ada jeruk juga ada puding ada rumpah juga kalau saya sama Kang Alek akan nembang empat lagu saya istirahatnya agar istirahat dong oh iya silahkan saya tertaranya lagu lagu betas yang bangku bangku orang gaik boleh atau gimana atau lagu apapun silahkan silahkan kaudel dan Mang Alek oh iya makanya liriknya tuh kan gini Mas Jajul betulnya itu biasa kalau kita sedang buar budaya memang tiap hari Jumat karena buar budaya sekarang hari Sabtu sambil diganti liriknya yang ini yang akan beri liriknya liriknya yang beri liriknya yang liriknya yang beri liriknya Jadi, tolabol ilmi Fadiyete Pelawu mudaya Nekan kita sa Kampapana jama Karang kurang Silimikanya Rukun sakabem Jama'an Nadia Sebuah lagu sakral Yang diciptakan kembali oleh Sosok seniman Saya nanti minta dukungan Ke Direktur Media Center Untuk dijadikan album lagu itu Setidaknya nanti Nunggu sepuluh dulu Nunggu sepuluh lagu ya Catat Sepuluh lagu dirilis Ya dirilis Melalui Media Center album Guar budaya Jadi nanti yang beli Ya Ibnu Ippnu Itu pilih Paksa Nuponoknya ayo lagu Lagu yang mana? Ayo Nuponok Oke Guar Guar budaya Nampakkan rasa Kapa pada jama'an Guar Guar budaya Guar budaya Nunggu sepuluh lagu yang terakhir itu adalah Lagu sebagai penjilat untuk Media Center Supaya dibiayaan Lagu proposal Lagu proposal Oh iya Lagu-lagu proposal Jadi memang Kang Ip ini Selalu dibikin repot kantornya Setiap hari Jumat Kang Ip sendiri tidak merokok Tapi para penggiat guar budaya itu Wah Jadi Kang Ip pas masuk Tim guar budaya lagi Langsung gini Kantornya Pakai masker Kantornya diakui sisi Makanya Kang Ip memutuskan Tiap hari Jumat Saya tidak datang Selain Jumat ada beliau Kita lanjut obrolan-obrolan ini Nah Kaitannya dengan Saya ingin ditambahkan oleh Kang Ip tadi ya Berkaitan dengan Ada stigma waktu dulu Karena jujur saya merasakan betul Tahun 90 Ketika ada orang tua yang memang Bicara Pasantren Itu kan menjadi Jadi aneh Padahal Harusnya benar ya Ketika Pasantren Itu kan Bentuk ajakan Tapi ketika Di pasantren itu Itu berarti kan sebuah Panis kan Itu sebetulnya dari Keterbukaan Pasantren Yang tidak pernah Dulu ya Dulu itu tidak pernah Memilih-milih Siapapun yang datang Itu akan diterima Yang memang niat ngaji Pasti diterima Yang ingin Supaya anaknya menjadi Lebih baik Pasti diterima Jadi semua diterima Karena Pasantren Masa galatnya Ditampak Jadi itu menjadi Kemudian kembali Ke publiknya itu Budak tadi ada Bang Apalagi setelah Emansipasi Meningkat Ayahnya kerja Ibunya kerja Setelah titip Di pasantren Jadi solo Daycare Yang itu pun Dilayani oleh pasantren Tetapi Tetapi Yang datang Untuk mengaji Supaya anaknya Kemudian punya Bekal hidup Jauh lebih banyak Oke Tapi kan yang Sembalan-sembalan Seperti itu kan Selalu lebih Apa ya Karena terekspor Ya betul Nah mungkin Yang lebih Yang lebih dimaksud oleh Kangson itu Itu setelah Pesantren Pengasa Surialaya Surialaya itu Membuka Khusus Inabah Pesantren Inabah Yaitu yang Anak-anak Yang menjadi Korban Nakoba Dengan metode Yang beliau Apa Terapkan Di sana Nah ini menjadi Menambah Menambah Tadi Image Yang Kangsoni sebutkan Padahal sebetulnya Yang Perkembangannya sekarang Justru yang ingin Menyekolahkan Lebih tinggi kan Sekarang Betul Sekarang ini Ada misalnya Contoh ya Ada sebuah Pesantren Yang sedang Naik daun Itu namanya Pesantren Al-Futuhat Di Leles Di Garuk Kayaknya Masih muda Masih muda Sekali Itu ngajinya Per tiga bulan Setiap angkatan Sekarang Berapa coba Pada musim Corona ini 1.500 Satu angkatan Wah Dan terus Satu angkatan Tiga bulan Ngajinya 30 kitab Nah Kangsoni Munhera yang Teraja dan Kiai Tadinya Oh itu kursus singkat Kiai Tapi Tilo puluh kitab Tiga puluh kitab Gak sanggup saya Jadi ini menunjukkan Yang betul-betul Mencetak Kiai Artinya Calon ajangan Itu masih ada Masih jadi Yang sekolah Ya tumbuh Yang ini tumbuh Jadi Boleh lah Mungkin disebut sebagai Pasar bebas ya Mas Jadi pilihan-pilihannya Itu terbuka sekali Jadi yang memang Mau ngaji Ada jalurnya Yang mau Apa Yang mau Sampai sekolah Ada jalurnya Dulu saya Dulu saya Waktu riset itu Dibantu sama Kakaknya Dan Fuad Kang Faisal Karena Kang Faisal Dulu Santri Kelana Jadi Kalau mau Santri Santri Kalong sama Santri Kelana Beda ya Beda Kalau Santri Kelana Itu misalnya Begini Saya menanya itu Kalau Santri pemula Tapi yang khusus Ingin ngaji Salaf itu Kemana Kalau ngaji Awal Safina Tijan Sulam Itu kemana Oh disini Kalau setelah itu Kesini Ada Nah Walaupun tidak ada Kewikulum jelas ya Artinya tidak ada patokan Tapi mereka itu punya Roadmapnya Nanti misalnya Kesini dengan makom-makomnya Pak Yai ya Dan pilihan-pilihannya Betul Luar biasa sekali Betapa Apa ya Proses untuk menuju Ke ilmuwan itu Tidak Tidak sebentar ya Untuk Dikatakan Orang Ya ini bedanya Dengan Dengan sekolahan umum Yang tiga tahun Selesai Berarti ada Ada jenjang Nah di pesantren ini Seperti apa ya Untuk berjenjang Seperti itu Kan kalau sekolah umum SD, SMP, SMA S1, S2, S3 Nah Sementara di pesantren Tidak ada Tidak ada Penamaan Secara Secara Seperti itu Nah untuk Budaya di pesantren Seperti apa Untuk Level kemudian Menjadi Asatin Atau Ustad Atau Menaik Menjadi Mobile Seperti itu Sebetulnya Gimana di pesantren Mas Jadud Di pesantren Sebetulnya ada Ada jenjang juga Ada jenjang Jadi Ada Biasanya pakai Apa Diniah ya Diniah ulang Lalu ada Ustoy yang menenang Lalu yang Apa Olia Olia Nanti Ada juga ukurannya Masih-masih Ini kitabnya Fagihnya Takrib Ini Fatul Mu'in Fatul Wahab Nanti kalau Sampai sini Ada kelas Untuk mencetak Intelektual Lebih akademik Itu kelas Masyawarah Masalah-masalah Lalu untuk Yang membalik Kan selalu ada Seminggu Minggu Seminggu sekali Biasanya ada Mereka kegiatan Tajama Wulidibar Nanti ada Latihan khitoba Jadi itu semua Ada Ada jenjang-jenjangnya Cuma tidak bergelar Akademik ya Tidak ada gelar Akademik Nah ada yang Kemudian Di luar jenjang itu Yang Dia bertahun-tahun Di pesantin Untuk Sebetulnya Untuk ngasah Apa Olah jiwa Olah batin Olah rasa Itu juga Itu ada juga Jadi Takhasus gitu ya Jadi yang tidak Tidak berjenjang Jadi sekarang Pesantin sudah Sedemikian apa Variasinya Tinggi Menjawab Kebutuhan Kebutuhan Zaman Perkembangan zaman Tapi tetap Dengan nilai-nilai lama Itu yang bagus Dipertahankan Ada hal-hal baru Yang memang dibutuhkan Oleh zaman ini Juga itu Bisa diterima oleh Pesantin Oke Ini sebelum Kita akhiri Ini hal yang penting Menyikapi Kang Iin Dan Mas Jadul Menyikapi Kebudayaan Nusantara Saat ini Juga Kita juga Menyikapi Tentang Adanya Pola pikir Orang yang Tidak mengerti Tentang Islam Nusantara Sehingga Muncul Disebut Pemikiran Bahwa itu adalah Sekte Bahwa Islam Nusantara itu adalah Agama baru Yang mengotak-atik Islam Ya Islam Saja Yang datangnya Dari Rasulullah Sebagai Pembawa risalahnya Sudah itu saja Nah Kemudian Biar langsung Dijawab Juga dikaitkan Dengan Munculnya Serangan-serangan Kebudayaan Dari Dari luar Anggapnya Bukan kita harus Menolak K-pop Tapi buktinya Anak saya Kalau lagi libur Mondok Yang ditonton K-pop Jadi Benar Betul Anak saya Kalau liburan Dari Pondok Yang pertama Dilihat adalah Unity Grup Unity Saya baru tahu Dari anak saya Dilihat Ya itu yang Ya itu Mereka itu tidak tahu K-popnya apa Liburannya itu Kenapa Tidak nonton Hard Rock Versi Rusia Sebutnya bisa saja Kan harusnya Kalau ada Di sana Ada Albania itu Albania Ada Dari mana Dari Rusia Oke Tau nggak K-pop itu apa K-pop apa Kodelfop Bukan Sayang Nyambung-nyambung Silahkan Gangib dulu Yang Kontennya tadi Dengan Ya Bagi-bagi Islam Juga Serangan Budaya Saya Sepakat dengan Gus Yahya Itu nggak usah Dibahas Katanya Itu nggak sesuatu Yang melekat Dengan diri kita Ya Biar berjalan saja Biar berjalan Dan Kalau soal Pilihan-pilihan Kesenian Yang dikembangkan Di pesanten Sebagai Apa Katakanlah Defense kita Terhadap Sebuahan Budaya asing Ya Itu Kumahan Ukamanah Welah Nah Ya Ya Saya pikir Semua Ini Suka Seni Gitu Tapi Mungkin Ada Yang Misalnya Jaya Bungan Ya Ya Saya Biar Ini Ngelik Senang Gitu Terwasa Terwasa Medianya Medianya Penari Jaya Jaya Pongan Nah Dia Nari Cuma Sayang Kameramenya Sentimen Jadi Pas Dia Nari Kameranya Belum On Dokumentasi Lumput Lumput Itu Misalnya Itu Tidak Bapak Jadi Kalau Seni Tidak Batasnya Itu Hati Kita Jadi Kalau Pesantan Mau Mengembangkan Apapun Menurut Saya Bebas Nah Cuma Memang Ini Karena Kaitannya Dengan Sekarang Ini Sehebat Apapun Kesenian Yang Dikembangkan Oleh Pesantan Oleh Nanti Kedepan Tanpa Kemasan Digital Yang Kuncinya Itu Bersama Sama Karena Ini Setelah Kita Tepuni Selama Satu Dua Tahun Terakhir Ini Sehingga High cost Sehingga Kami Di Media Center PWNU Kalau Masih Dipakai Saya Nanti Amin Kalau Berhenti Nanti Saya Jual Gimana Makanya Kita Ini Menjadi Pelayan Dari Semua Kegiatan Lestini Sudah Menggunakan Nanti Yang Lain Lain Juga Silahkan Bisa Menggunakan Bersama Artinya Terbuka Jadwalnya Jadwal Apa Tempatnya Itu Tidak Bentel Kemudian Tenaga SDM Kita Sama Tambah Sehingga Nanti Terutama Di bidang Editing Itu Sangat Susah Dan Memang Itu Pekerjaan Yang Sebutnya Di dunia Pesantan Masih Asing Tapi Dengan Perkembangan Sekarang Jadi Pesantan Itu Nanti Mas Jadwal Menutup Ini Bisa Menjelaskan Apa Yang Membuat Pesantan Sangat Adaptif Begitu Dibuka Peluang Membuka SMK Itu Yang Membuka DKV Yang Membuka LPL Itu Cepat Sekali Di mana-mana Dan Begitu Ilmu Teknologinya Sudah Dikuasai Pesantan Itu Web NU Online Nomor Satu Di Indonesia Betul Bahkan Rujukan Asia Tenggara Makanya Itu Jadi Pesantan Tentang Komputer Dari Mana Yang Yang Nggak Sampai Kesana Kan Menjadi Repot Kita Saya Pengen Itu Dari Tadi Tapi Nunggu Guru Saya Ngomong Itu Teman-teman HTI Misalnya Mereka Juga Kemudian Merujukan Jadi Kepada Kesultanan Kesultanan Di Nusantara Kesultanan Sontara Islam Nusantara Juga Jadi Mereka Semua Akan Islam Nusantara Akan NU Pada Waktunya Saya Ngajar Di Universitas Islam Nusantara S2 Ngambil Universitas Islam Bandung Jadi Secara Nusantara Baru Ke Bandung Nah Sekarang Kita Justru Perdalam Untuk Sampai Kepada Kita Supaya Bisa Membuat Strategi Kedepan Islam Nusantara Sering Didefinisikan Islam Yang Dikembangkan Diajarkan Karena Bisa Melakukan Satu Kontekstualisasi Budaya Lokal Budaya Setempat Dan Ini Pada Kita Bisa Belajar Dari Pengalaman Ulama Para Wali Wali Dulu Itu Ini Satu Ilmu Kebudayaan Ilmu Kebudayaan Nah Kuncinya Tadi Disampaikan Pak Pak Giyi Asep Betul Jadi Ilmu Kebudayaan Itu Ilmu Yang Sebetulnya Membentuk Manusia Kebudayaan Itu Asal Kata-kata Budi Nah Budi Itu Menurut Kisosro Kartono Itu Ada Cahaya Di Dalam Diri Manusia Jadi Anugerah Tuhan Kepada Manusia Yang Membedakan Dengan Hewan Itu Karena Sukmanya Manusia Itu Diatasnya Ada Budinya Nah Cahaya Ini Yang Mendorong Manusia Itu Untuk Cenderung Menginginkan Kepada Kemurnian Jiwa Bahasa Pesantrenya Itu Tazkiatum Nafsi Jadi Manusia Itu Punya Keinginan Punya Dorongan Untuk Selalu Mengarah Memurnikan Jiwanya Itu Jiwanya Selalu bersih Sampai Puncaknya Sebersih Sampai Moksa Kalau Bahasa Sampai Masih Moksa Itu Karena Ada Cahaya Nah Untuk Arah Kesana Manusia Kemudian Cahaya Ini Mendorong Manusia Bersikap Kepada Tuhan Bersikap Kepada Sesama Manusia Bersikap Kepada Sesama Alam Nah Sikap Penentuan Manusia Bersikap Inilah Lalu Manusia Untuk Mensikapi Tuhan Apakah Akan Taat Apa Enggak Manusia Punya Kebebasan Dan Ini Jalan Apakah Dia Memurnikan Dorongan Kepada Kemulian Jiwanya Tinggi Cahayanya Tinggi Demikian Juga Dengan Sesama Manusia Demikian Juga Dengan Sesama Mahluk Dengan Sesama Alam Nah Inilah Yang Yang Kemudian Diolah Oleh Para Wali Itu Jadi Setelah Kalau Yang Sudah Tadi Jadi Ada Berapa Tindakan Perbuatan Yang Gambarnya Bentuknya Seperti Kegiatan Duniawi Tapi Ternyata Dia Bisa Berubah Jadi Ama Ukrawi Karena Bihusnin Dengan Niat Yang Baik Nah Sebaliknya Ada Amal Amal Yang Bentuknya Seperti Kegiatan Ukrawi Tapi Bisa Jadi Duniawi Karena Niatnya Yang Buruk Nah Sekarang Orang Kadang Sudah Lupa Ilmu Kebudaya Itu Asalnya Dari Sini Jadi Para Ulama Dulu Mengkreasi Menciptakan Kegiatan Kegiatan Kalau Jelas Yang Berbentuk Agama Ukrawi Jelas Yang Syariat Itu Diperbaiki Supaya Tidak Jatuh Kepada Niat Yang Buruk Supaya Betul-betul Tujuan Ukrawinya Tercapai Tapi Amal-amalan Perbuatan Yang Bentuknya Duniawi Seperti Musik Nyanyi Menari Tata Negara Politik Adat Istiadat Mengelola Tanah Mencangkul Perdagangan Nah Itu Bagaimana Ditata Supaya Apa Menjadi Satu Niat Supaya Bernilai Ukrawi Dan Inggris Ilmu Kebudayaan Jadi Ilmu Menggunakan Budi Mendayakan Budi Yang ada Dalam manusia Itu Supaya Manusia Bisa Bersikap Yang Semestinya Terhadap Tuhan Manusia Bersikap Yang Semestinya Kepada Sesama Manusia Manusia Kemudian Bisa Harmoni Dengan Sesama Makhluk Tuhan Dan Itulah Jadilah Kemudian Kebudayaan Dan Para wali Memasuki Semua bidang Itu Hubungan Sama Manusia Sama Apa Diolah Dan Kita Diwarisi Banyak Sekali Adat Musik Seni Banyak Sekali Nah Ini Sebenarnya Ilmu Nah Ilmu Ini Kadang Hari Ini Tidak Dinaikkan Statusnya Sebetulnya Tidak Diberi Status Yang Lebih Jelas Ya Karena Tidak Status Definisi Pengertian Kebudayaan Jadi Kabur Hari Ini Kadang Hanya Disamakan Dengan Kultur Lalu Jadi Ada Padahal Budaya Itu Induknya Induknya Ya Kultur Anak-anak Atau Yang Lebih Konyol Lagi Kemudian Di Lingkungan Apa Hanya Bentuk Ini Dihukumi Nyanyi Hukumnya Apa Musik Hukumnya Apa Gitu Tapi Kehilangan Visi Wawasan Keilmuan Kebudayaan Dalam Konteks Besarnya Itu Nah Parah Lagi Karena Dicuai Lalu Kebudayaan Hari Ini Dianggap Hanya Sebagai Kebiasaan Manusia Biasanya Manusia Apa Itu Budaya Kacau Lagi Biasanya Ngutang Tidak Menyebut Budaya Ngutang Tidak Kebiasaan Korupsi Lalu Disebut Budaya Korupsi Apa Kita Relah Lesbumi Relah Kalau Koruptor Disebut Budayawan Kan Tidak Relah Budaya Itu Sesuatu Yang Tinggi Dasarnya Ilmu Bukan Kebiasaan Karena Kemudian Status Kebudayaan Sebagai Ilmu Ini Enggak Pernah Digagas Enggak Pernah Dirumuskan Jadi Ilmu Yang Strategis Lalu Ini Jatuh Maknanya Menjadi Kebiasaan Free Pergaulan Bebas Budaya Perluasan Arti Menjadi Penyempitan Makna Distorsi Makna Jadi Maknanya Kabur Karena Mesti Dikembalikan Lesbumi Kenapa Muncul Satta Wikrama Satta Wikrama Bagian Dari Langkah Langkah Lesbumi Untuk Menaikan Kebudayaan Sebagai Satu Ilmu Yang Bahkan Sebetulnya Sejajar Dengan Ilmu Fekeh Ilmu Yang Lain Saya Sering Mengatakan Kalau Ini Di Di Porsinya Statusnya Di Perjelas Ini Semua Ilmu Sebetulnya Bagian Dari Kebudayaan Ilmu Fekeh Kebudayaan Ilmu Ilmu Sorof Itu Kebudayaan Dan Ini Yang Menaungi Keseluruhan Ilmu Pengaturan Sampai Ilmu Teknologi Kebudayaan Kalau Ini Dirumuskan Bisa Menjadi Arahan Strategi Kedepan Kita Belajar Dari Para Wali Yang Telah Mementuk Budaya Nusantara Lalu Kita Kedepan Mengambil Ilmu Ini Untuk Strategi Bagaimana Kita Untuk Konteks Globalisasi Hari Ini Yang Melalui Budaya Ada Arus Pertukaran Melalui Media Digital Itu Yang Menyebut Kalau Kita Tidak Punya Filter Kita Tidak Punya Satu Strategi Untuk Mengantisipasi Itu Kita Tidak Punya Menciptakan Kreasi Kreasi Baru Gimana Arus Yang Datang Itu Bukan Kita Itu Tidak Bisa Ditolak Tapi Kita Juga Tidak Boleh Hanyut Oleh Arus Itu Nah Bagaimana Kita Bisa Kalau Bahasanya Sunan Kalijoga Itu Ngeli Tapi Orang Geli Kita Ikut Mengalir Arus Itu Tapi Tidak Hanyut Nah Ini Inilah Ilmu Kebudayaan Dan Inilah Nantinya Yang Akan Dibahas Di Sabta Wikrama Itu Sehingga Kita Perlu Ada Penggadaran Asrama Sabta Wikrama Jadi Astag Wikrama Itu Tujuannya Untuk Mengembalikan Marwah Harkat Marta Jatuh Budaya Itu Sebagai Ilmu Sebagai Amal Untuk Menjadikan Hal-hal Yang Sepertinya Bentuknya Duniawi Supaya Bisa Beruntuk Wikrami Ini Ada Dalil hadis Jadi Mudah-mudahan Dengan Begini Sedikit Marwah Nyalas Bumi Itu Agak Nah Dikit Ilukan Hantatu Lama Selamat Yang paling Subhat Yang paling Subhat Yang paling Akhir Tidak Begitu Santri Sampai Selevel Subhat Misalnya Mau musik Tidak Boleh Mau Nari Tidak Boleh Yang diragukan Kadar Santri Karena Tidak Didasari Ilmu Tidak Behus Nih Taji Itu Nah Inilah Yang Kemudian Kita Bisa Pelan-pelan Pelan-pelan Itu Menjadi Dasar Untuk Aktivitas Lesbumi Di Level N Sehingga Bagian Dari Kesantrian Yang Sah Yang Utuh Bahkan Bagian Dari Usaha Untuk Itibah Kita Mengikuti Telatan Para Wali Dulu Ketika Berdakwa Alhamdulillah Alhamdulillah Ini Keilmuan Yang Luar Biasa Sekali Ini Bahkan Kemarin Kita Ngobrol Di Kata Budaya Itu Sebenarnya Tidak Ditemukan Di Kitab-kitab Yang Berbahasa Sanskrit Yang Adanya Budayana Dipanjangkan Tidak Budaya Budayana Yang Katanya Menurut Para Tokoh Kemarin Yang Kumpul Budayana Itu Justru Ilmu Perilaku Jadi Buda Itu Adalah Ilmu Yananya Perilaku Jadi Tidak Disingkat Budaya Tapi Ada Yananya Tapi Itulah Jangan Nyebut Yananya Oh Oh Ilang Oh Ilang 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 Kan ingin sih Tenggung-tinggung Masalah Yananya Saya ditanya Sama Wartawan Pak Kiyai Wartawannya Iseng lagi Nanya Kan ada Opini Tentang Yananya Yananya Pak Wakil Walik Bukan Yananya Yang hilang Kemarin Saya cuma Berstatement Bahwa Saya Berterima kasih Kepada Yananya Ketika Kasus Yananya Hilang Muncullah Orang-orang Indonesia Yang Begitu Peduli Akan Hilang Seseorang Jadi Gara-gara Yananya Semua Ikut Mencari Bahkan Dukun Santeng Ikut Mencari Di pinggir Sungai Yang Jadi Karena Hilangnya Yananya Muncullah Potensi Potensi Orang Untuk Mencari Yananya Terima Terima Kasih Eh Kang Soni Dari Dulu Saya Kagum Ke Mas Jadu Menjelaskan Kebudayaan Memang Bidang Beliau Betul Mudah-mudahan Nanti PPLS Bumi Tidak Diganti Oh Iya Tau Nggak Kenapa Orang Bisa Secemat Dan Seperti Beliau Karena Beliau Tinggal Di Jogja Mohon Maaf Saya Motong Dulu Untuk Keberlangsungan Ketua PPLS Bumi Itu Ada Kampanyenya Kalau Ada Kampanye Saya Jadi Jurkam Jadi Karena Beliau Tinggal Di Jogja Agak Jauh Dari Jakarta Kita Ini Ke Jakarta Sekarang Dua Jam Bisa Menyapai Jogja Lumayan Lama Nga Taksaka Bisa Sepuluh Jam Jadi Persoalan Jakarta Agak Lama Mas Adul Punya Waktu Untuk Mengendapkan Pikiran Ide Dan Tulisan Apa Itu Semua Ada Dan Itu Kecil Di Bandung Semua kampus Ada Tapi Jauh Apalagi Kalau harus dari Mana Wilayah Taman Sari Misalnya Harus ke Cetinangor Tapi Di Bandung Lengkap Islam Lusantaranya Ada Islam Bandung Ada Bahkan Katolik Parah Yangan Ada Jadi Saya ingin Menjelaskan Bahwa Kenapa Kita Susah Untuk Bisa bersikir Sejenis Karena Kita Tidak Punya Filter Dari Sampah Dari Jakarta Sampah Politik Sampah Budaya Ke Bandung Tidak Ada Filter Masuk Makanya Ini Mengganggu Juga Perkembangan Las Bumi Kedepan Makanya Saya Pribadi Nggak tahu Nanti Bisa menjadi Kajian Di Las Bumi Saya setuju Ibu kota Indonesia Pindah Ke Kalimantan Kalimantan Timur Karena Sebagai Orang Sunda Pasti Nanti Peluang Orang Sunda Jadi Presiden Kalau Di Kalimantan Tinggi Karena 15% Penduduk Kalimantan Sunda Itu Dibuktikan oleh Ibu Hetifah Orang Bandung Nyalek Di Sana Menang Itu Memanfaatkan 15% Dan Cukup Penduduknya Sedikit Sedikit Angka Jadi Saya Setuju Kalau Ibu Kota Pindah Kesana Politi Kita Tinggal Berhadapan Jakarta Sebagai Kota Bisnis Jadi Selama Ini Kita Kalau Menghadapi Jakarta Lo Bawa Begit Nah Oh Bawa Sian Pun Ditukang Nah Tapi Ditukang Di belakang Dia Kan Lebih Berani Jadi Kita Punya Kodam Lebih Berani Itu Ada Gerakan Pemikiran Sedikit Sudah Sampai Jakarta Jadi Selalu Banyak Berbagi Yang Menakuti Kita Kita Jadi Takut Betulan Makanya Saya Mendukung Ngumpung Ada Presiden Orang Jawa Ini Mau Memindahkan Ibu Kota Ke Kalimantan Kita Dukung Saja Jadi Nanti Kalau Ibu Kota Sudah Disana Insya Allah Kita Lebih Banyak Diskusi Banyak Mikil Sekarang Ini Belum Apa-apa Gue Monas Senayan Nanti Nanti Demo-demo Mahasiswa Ini Ini Lagi Pasti Anak Bandung Juga Ini Anak Bekasi Anak Repok Yang Dikirim Ke Jakarta Kapan Bicara Budayanya Bicara Distorsinya Terlalu Banyak Semakin Ke Belak Semakin Timur Semakin Jari Lagi Maka Ada Agustu Al-Mahum Semakin Jauh Kemalang Semakin Jauh Semakin Banyak Kayanya Pemurnian Lesbum Itu Pas Lanjut Jadi itu Mungkin Sebagai Penduduk Dari Saya Saya Senang Sekali Lesbumi Lesbumi PCNU Kabupaten Bandung Bisa Mengadakan Diskusi Diskusi Itu Barang Langkah Di Bandung Kalau Untuk Tampil Senian Kemudian Musep Makan Makan Itu Sudah Tapi Untuk Diskusi Itu Barang Langkah Saya Selalu Senang Kalau Ada Kelompok Siapapun Kelompok Itu Mengadakannya Diskusi Bahkan Ada Ini Menandakan Bahwa Dinyut Intelektual Walaupun Sempat Ditunda Beberapa Kali Tapi Toh Tetap Bisa Dilaksanakan Alhamdulillah Intelektual Kalau dia Intelektual Dia Intelekt Tapi Minumnya Tua Ini Ini Begini Kejadian Tapi Tadi Kalau Bisa Ngamu Nyimak Nyimak Ibu Kota Pindahga Kelimantan Saya Mau tetap Di Bojong Soang Yang Apain Pindahga Kelimantan Kan Yang Menang Desainnya Orang Parahyangan Jadi Nanti Tukang Besi Panjalu Angkut Tukang Gali Majal Kau Bawa Kesana Ambil Kuasai Ibu Kota Tapi Tukang Besi Dari Kita Itu Besi Besi Di Kalimantan Bisa Jadi Hilang Karena Orang Madura Makanya Jangan Ngomong Itu Nanti Beda Kepentingan Pas Lihat Gini Kan Buat Dibawa Jadi Beda Beda Karena Siapapun Yang Membangun Sebetulnya Siapa Saja Nah Dari Tadi Saya menunggu Closing Statement Dari Mas Jadul Karena Nasi kotak Sudah lewat Di depan saya Sudah mulai Mengganggu Konsentrasi Dan Pas Dijam Makan Siang Sebelum Kang Iin Juga mulai Salatri Salatri Tau bahasa Salatri Salatri Itu Berarti Nilainya Tujuh Karena Salahnya Tiga Salatri Salatri Itu apa sih Laper Laper Bahasa Bahasa Indonesia Apa ya Mah Lebih Sejarawan Maco nih Salatri Akibatnya Telat makan Memang Tidak Semua Bahasa Sunda Dan Bahasa Jawa Juga bisa Di Indonesia Tapi Saya perlu Closing Statement Dari Kang Mas Untuk kita-kita Yang hadir hari ini Karena Jangan disimak Saya yang ngacoknya Tapi simaklah Kedua orang Ini tadi Kang Iin Sudah memberikan Closing Statementnya Sekarang tinggal Kiai Haji Jodl Maulah Yang memberikan Closing Statementnya Sekaligus Mungkin ada amanat Kepada rekan-rekan Yang hadir hari ini Monggo Mas Ya Terima kasih Jadi Ini Periode Lesbunyi Yang sekarang ini Saya Ketua Yang melanjutkan Perjuangan Kiyaku Sunyoto Tugas saya itu Mengantarkan Supalas Bumi ini Secara Kelembagaan itu Statusnya menjadi Bukan pertama-tama Karena Ini soal ego Kelembagaan Bukan itu Karena Ini sudah saatnya Apa Gerakan Kebudayaan itu Kembali menjadi Ilmu Jadi Amal yang Bermertabat Yang Bisa dilakukan Untuk menjawab Tantangan Kedepan Jadi ini Banyak hal Yang harus dilakukan Terseki keilmuan Ada ilmu Manuskrip Manuskrip puno Menyambungkan Tadi Sunda Wewitan Dengan Sunda yang Kontemporal Sekarang Ada Islam yang Adat-istiadat Yang kadang Hampir punah Yang digerus oleh Dua arus Globalisasi Modernisasi Maupun oleh Fundamentalisme Keagamaan Menghusir itu Nah itu kan Perlu Perlu kerja Yang sesematik Yang strategis Yang Nahdlatul ulama Hari ini Mungkin sudah Tidak punya Waktu Tidak punya Dan memang Bukan bidangnya Dan itu Perlu ada satu Lembaga yang Memang dulu Didirikan khusus Untuk menjawab Tantangan Tantangan Tersebut Dan itulah Los bumi Dilahirkan dulu Untuk itu Karena itu Saya berharap Teman-teman Yang memperjuangkan Los bumi Di Bano Itu bukan semata-mata Tujuan Kelembagaannya Tapi lebih untuk Mengaktualisasikan Kebudayaan Ini menjadi Satu Ilmu Menjadi Satu Amal Yang Yang bermartabat Dan Sesematis Untuk menjawab Tantangan Zaman Memahami Kesejarahan Kita Kedepan Kenapa Kemudian Ada Islam Nusantara Hari ini Tapi yang lebih Penting juga Ini menjawab Tantangan Arus Globalisasi Hari ini Yang semakin Masif Melalui Arus Teknologi Dan Transportasi Itu Jadi Itu yang penting Jadi Badan Otonom Itu menjadi Kemestian Karena Jiwa kita Otonom Saya sering Menatakan Itu Bukan Tujuan Utamanya Jadi Kemestian Kalau jiwa kita Sudah Otonom Keilmuan Kita Muncul Gerakan Kita Melalui Sabta Fikram Ini Menjadi Jalan Itu Otomatis Menjadi Anugah Menjadi Prasyarat Saya yakin Bapak Ulama Para Kiai Pengurus NPU Itu bisa Memahami Ini Karena Kita Melakukan Dengan Sebuah Satu Tanggung Jawab Keilmuan Tanggung Jat Kepada Generasi Tinggal Kita Komunikasih Dan Terakhir Saya Alumi Fakultas Adab Adab Itu Fakultas Kebudayaan Mahdudaya Itu disebut Dan Apa Arti Adab Di Fakultas Adab Itu Adda'wah Ilah To'am Jadi Akar Kata Budaya Itu adalah Panggilan Untuk Makan Ini Berarti Undangan Makan 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 Akar Kata Budaya Ada Undangan Makan Makan Itu Ada Acara Kebudaya Budaya Itu kode Jadi terima kasih Kita Terima kasih Wassalamualaikum Waalaikumsalam Atur Numpisan Kang I Kemudian Kang Mas Guru Saya Ini Yai Haji Jadul Maula Dan Semua Panitia Atur Numpisan Dari Penduk Pesan Azakiyah Tanda Dan Sebagai Ketua PCLS Bumi Kompeten Bandung Yang Juga Mudah-mudahan Menjadi Di Jawa Berat Ya Katanya Nantinya Ya Amin Kan Amin Amin Itu kan Dan Juga Ya Penting Ini Semua Kawan-kawan Dari Ansor Dari Banser Atur Numpisan Semua Pinisepo Ustad Ulama Juga Dan Satu hal Juga Untuk para Seniman Yang Sudah Hadir Hari Ini Yang Membuktikan Bahwa Sapu Lidi Itu Juga Bisa Sebagai Hiasan Saya Saya Baru Nyadar Ini Ternyata Tinah Seni Wah Kiyenya Mau Dikirim Nanti Yang Ini Juga Seni Anomali Sebetulnya Dan Tanda-tanda Akhir Jaman Kenapa Tingkah Yang Biasa Di bawah Menjadi Di atas Itu Tangga Akhir Jaman Satu Nyeri Tapi Tangan Kode Kode Kita Harus Persiapkan Kepada Uhrawi Kode Hati-hati Sudah Akhir Jaman Ini Uhrawi Penting Yang Biasa Di bawah Sekarang Menjadi Di atas Orang Budaya Mengerti Atur Nol Kasedayana Ulah Kirang Hakuntan Pemiaya Kelebatan Soren Kasalan Murni Di abdi Dan Segala Hal Yang Benar Pasti Dari Yang Maha Benar Saya Soni Sonjaya Mewakilikan Kode Dengan Alek Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati